Oke guys, kali ini kita bakal ngeliat perbedaan Minecraft Java dengan Minecraft PE ya guys ya Jadi kedua ini adalah sama-sama game Minecraft, sama-sama game kotak-kotak Tapi kalian tau gak, bersama game Minecraft itu ada perbedaannya guys Jadi kalian mau tau apa perbedaannya, pastikan kalian tonton videonya sampai selesai Agar kalian bisa tau apa yang berbeda dari kedua Minecraft ini ya guys ya Oke, kita liat yang pertama disini Java vs Bedrock Oke, yang di sebelah kiri itu Java yang kanan Bedrock guys Oke, jadi dia itu di-split gitu, oke jadi kalian bisa liat perbedaannya itu apa dari kedua Minecraft ini ya guys ya Oke, ternyata Java gak bisa mengangkat Chase ya, melewati piston Dan ini untuk yang Java, gak ada waterlocknya gitu Java itu oke, ternyata kalau Java dipakaiin kepala Wither Itu bakalan hancur ya guys ya Oke, ini sign Oh, perbedaannya yang Bedrock itu keliatan guys tulisannya guys ya Dan yang Bedrock juga keliatan temus pandang lewat kaca Tapi yang Java tidak bisa ya guys ya Oke, udah ya guys ya, jadi kalian bisa komentar Yang saat itu yang dapet poin itu siapa guys, yang menang itu siapa Apakah Minecraft Java atau Minecraft PE ya guys ya Kalau menurut saya sih yang menang itu Minecraft Java guys Oke, kita lanjut yang kedua disini masih banyak guys Java vs Bedrocknya Oke, kali ini Java tidak unggul guys Java gak bisa kasih ramuan ya Dan Java tidak bisa yang namanya kasih warna di Coldrun Oke, ini agak logika juga sih yang tadi yang Itu apa namanya itu, yang Bedrock Yang Java itu bisa kasih api di Ice gitu kan Tapi yang Bedrock agak bisa guys Ya ini logika dari Minecraft Bedrock ya guys ya Jadi Minecraft Java itu kenapa Ice bisa dibakar gitu kan Harusnya kan api itu padam oleh Ice Jadi ya Bedrock menang guys Oke, lanjut apa ini guys Oke, dan dia kebakar Dan Minecraft Bedrock bisa kasih api di Gunfire Sedangkan Minecraft Java itu tidak bisa Oke, lanjut disini apa nih Oh, Shark Rating Oh, berbeda ya guys ya Java dengan Bedrock guys Saya gak tau loh guys, kalau yang Barrel itu ya Tapi yang kalau Boot ini saya tau guys Emang Bedrock itu lebih detail ya Dikasih shovel kayak gitu Oke, yang Bedrock dia dapat Snowball Yang Java tidak dapat guys Entahlah bagaimana sistemnya itu Oke Yang Java kalau kita hancurkan Ada Snow Datasnya itu Snow itu bakal hancur Tapi untuk Bedrock Snow itu gak bakal hancur gitu kan Malah dia jatuh ke bawah Ya, kali ini pemenangnya yaitu Minecraft Bedrock ya guys ya Kalau menurut kalian itu siapa yang menang guys Lanjut-lanjut disini Yang berikutnya Ya, itu Java versus Bedrock Oh, Java kali ini Armor Stainnya itu gak ada tangan ya guys ya Oh, Fire Aspect Oh, dia pake Sword Fire Aspect Minecraft Bedrock bisa Minecraft Java tidak bisa Ini kebanyakan Java gak bisa ya Cuman Dan kali ini diwarang bednya bisa guys Untuk Minecraft Bedrock Java Tidak bisa apa-apa guys Astaga Minecraft Java ini Kenapa ini guys Oke, sekarang gak grafik guys Apakah grafik Minecraft Java Lebih bagus daripada Minecraft Bedrock Dan ternyata pemenangnya Minecraft Bedrock guys Karena ini detail banget Karena dia itu ada di Biome salju Dan ada kebetulan ada hujan salju gitu kan Dan jadinya daunnya itu Warna putih gitu Jadi keliatannya detail banget Tapi untuk Minecraft Java Dia itu gak ada warna putihnya Tapi dia itu ada Snow di atas daunnya ya Hmm Bagaimana menurut kalian Yang mana menurut kalian yang paling bagus Apakah Bedrock atau Java Kalau menurut saya sih Bedrock guys Karena Bedrock ini keliatannya detail banget Karena daun itu ada warna putih ya guys ya Betimbang kita dikasih snow gitu di atasnya Jadi keliatannya kurang detail gitu ya Oke, pemenangnya Bedrock lagi kali ini ya guys ya Oke, selanjutnya disini ada apa ini guys Oh, ini mob-mob yang kita bisa buat Oke Loh, bentar Itu yang snow golem kenapa gak bisa Oh, harus di corvette dulu ya Harus digunting dulu guys Oke, yang Bedrock gak perlu digunting itu Bisa jadi loh Golem sama snow golem ya Tapi untuk Java kita harus gunting dulu guys Oke lah Tapi yang Java detail sih Karena Kalau gak digunting itu kan Mukanya dari mana gitu Kayak masa dikasih pumpkin top gitu doang Oke, kali ini Java sih harusnya yang menang guys Dari kedetailan Oke, kita coba lihat sekarang Oke, yang Java ini detail itu dari Iron golem Kalau dia sudah sekarat Dia tuh keliatannya retak Tapi untuk Bedrock Gagak ada guys Ya, emang Bedrock itu kagak ada gitu ya guys Kayak detail-detailnya gitu ya Oh Bisa di-repair guys untuk yang Java Tapi Bedrock gak bisa guys Tapi kali ini Bedrock sudah membuktikan Bahwa Salker bisa diwarnai ya guys ya Walaupun itu mob itu bisa diwarnai guys Tapi untuk Java gak bisa ya Aneh banget lah Untuk kedua Minecraft ini guys Dan kali ini Ya, ini sih Ini sih yang saya paling suka Untuk Minecraft Java Java itu bisa Nge-custom dari Shield ya guys ya Yang dimana ini keren banget Kalau kita bisa nge-custom shield Dan untuk Bedrock Kenapa tidak ada guys Ini sih keren banget Itu kan untuk shieldnya Kalau kita buat tisu rival Oke Yang ini Java lebih unggul guys Yaitu bisa kayak Sneak itu di dalam Trap door Itu membantu banget Untuk kalian Masuk ke dalam ruangan Satu blok ya guys ya Tapi untuk Bedrock itu Tidak bisa pakai Trap door ya guys ya Oke Oke Kita lihat lagi disini Java versus Bedrock Apa itu guys Dikasih guys Oh Dikasih poison ya guys ya Jadinya itu kayak Apa ya Kayak Poison Brawing Yang ada di Ender Dragon gitu ya Itu kayak Poison itu Menyebar gitu guys Kalau ada Reaper yang meledak gitu ya Tapi untuk Bedrock itu Tidak ada Itunya ya Poison ya ya Oke Sayang sekali Java kali ini Unggul ya guys ya Dan untuk kali ini Bedrock lebih unggul lagi guys Karena itu kalian tahu Kalau drone itu ada Lavanya Tapi yang Bedrock itu Ada damage-nya Dari Si gitunya Eh bentar guys Bukan Bedrock yang unggul Saya baru nyadar itu Zumbi Pepegling Oke kali ini Java sih Yang unggul Karena Zumbi Pepegling kan ada Dineather gitu kan Dia itu kebal dengan Yang itu lava Ataupun api yang lainnya ya Oke Tapi yang main Grabbedrock ini Logikanya sih Yang dimainkan Tapi gak gitu juga Zumbi Pepegling kan Ada Dineather gitu kan Oke gak tahulah Ini Java yang menang guys Dan untuk sekarang Oh untuk musik disk Itu bisa didrop Melalui dropper ya Gissel Tapi untuk Java Itu tidak bisa guys Oh ini ke detail ya Gissel Dari untuk bedrock itu Kalau kita Masukkan musik disk Itu ada kayak Logo musiknya gitu Yang keluar Tapi untuk Java Kagak ada ya Gissel Ini lebih ke detail juga sih Oke ini apa nih guys Oh dikasih snow Itu semua bunga-bunga Itu bakal hilang Rumput-rumputnya ya Oke tapi yang bedrock ini Jatuh ketutupan gitu guys Wah keren sih Bedrock emang keren guys Oke apa ini Oh ngambil item Tuh ambil item Yang Java yang menang guys Mencet bedrock gak bisa Ambil item pakai gitu ya Fishing rod Nah ini lagi nih guys Keunggulan Java itu ini Bisa sneak Dengan satu setengah block gitu kan Untuk bedrock Kagak ada Gissel kayak gini ya Gissel Kapan gitu Mencet bedrock Ada sistem Satu setengah block Untuk sneaknya ya Gissel Padahal ini Bantu banget ya Untuk disuruh rival ya Oke kita lihat lagi Disini ada Coltrone lagi Apa ini guys Oke fire Resisten Yang Java Oke no damage No damage Kita lihat Yang bedrock apakah Kena damage juga Oh sama guys Kayak zombie papi gun tadi ya Gissel Padahal sudah pakai gitu loh Fire resistance Tapi kenapa gitu ya Kenapa Dia terkena damage juga Oke ini untuk domba Betro apa ini Oh detailnya itu dari domba guys Kalau tadi kan Java itu dikasih warna ungu Tapi setelah digunting Itu bulunya jadi warna putih ya Gissel Oke lah Ini ke detail lagi nih Untuk Java Oh segarkin gak bisa Bisa di cepetin Untuk tumbuhnya dengan bone meal Oke lah Ini juga bunga gak bisa ya Oke Tapi bedrock ini bisa guys Ini bedrock ini Flexible banget Untuk kita menandam apapun itu Menggunakan bone meal Lagi saya untuk mempercepatnya Ini kekerenan lagi Dari Minecraft bedrock guys Keunggulannya ya Oke java apa ini Nah ini nih Java ini Untuk ngebricknya itu agak Susah guys Tapi bedrock Wah ini bedrock Unggul banget sih Untuk ngebricknya guys Tinggal lurus jalan gitu doang Emang bedrock itu Unggul kali ini guys Untuk java versus bedrocknya ya Bedrock lebih unggul Dari Minecraft java guys Oke Ini yang terakhir guys Java versus bedrocknya Apa ini guys Oke ada enderman Dan Endermennya Aman aja Di dalam air ya Gigi Kalian tau Enderman itu takut Dengan air Kayak kucing gitu kan Tapi dengan dikasih Coldron Terus endermennya juga Enderman itu Tenang-tenang aja Gigi air ya Itu untuk Minecraft java Kita lihat yang bedrock Bedrock Seperti apa Sistemnya Uh Bedrock Detail banget guys Dia tau kalau ada air Disitu ya Oke java ini Ini apa nih Some size Oh ada yang kecil juga ya Tapi untuk Oh animasi guys Oke animasi Bedrock itu lebih barbar ya Kalau kalian lihat lagi Kita coba lihat lagi ya Tuh Montat-lontatnya lebih tinggi gitu kan Emang kelihatan kayak ikan Yang kehabisan nafas Tapi yang java itu Kayak santai banget gitu kan Oke kalau java gak bisa kasih return returnan di air Tapi untuk bedrock Lebih unggul guys Bisa kasih apapun di air ya Wah itu emang unggul banget Main grab bedrock Ini apa nih Uh Ada dikasih gitu Coldron Dan Airnya masuk ke coldron guys Wow ini detail banget Nah kali ini Ini sih ngebug atau apa ya Java sama bedrock ini Tapi yang bedrock itu kelihatan tembus pandang gitu guys Dari jelasnya ya Yang java itu kagak guys tuh Pakai slime Honey bro Sama water Itu bakal tembus pandang gitu guys Kayak x-ray gitu ya Ya kalian bisa komentar Apakah itu bug dari main grab bedrocknya Atau gimana Karena Itu sudah lama banget Itu ada gitu kan Dari versi 1.16 tuh Ada itu dari bug glassnya Yang tembus pandang itu Kalau dikasih di Armor stand guys Dan ini guys Mungkin untuk video sekarang Mungkin segini saja Untuk kita ngeliat Perbedaan main grab Java Dengan main grab bedrock ya Bagi saya Jadi balik kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa kalian klik like Comment subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye bye